Pemirsa Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan stok beras di NTB masih mencukupi hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Dinas Perdagangan NTB di acara Rakyat Kementerian Perdagangan yang digelar belum lama ini. Stoknya yang untuk 4 bulan ke depan. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Haji Fatur Rahman yang menyebutkan, bahwa pihaknya sudah melaporkan ke Kementerian Perdagangan tentang stok beras di NTB masih mencukupi hingga 4 bulan ke depan. Bahkan bulan April mendatang NTB juga akan panen raya padi. Kebutuhan beras di NTB lanjut Fatur Rahman masih dapat dipenuhi dari hasil produksi petani di dalam daerah. Stoknya yang untuk 4 bulan ke depan. Sekitar berapa ribuan? Melihat stok yang masih mencukupi dan masuk musim panen raya, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah NTB akan menerima atau menolak beras impor? Menanggapi pertanyaan tersebut, Fatur Rahman menjelaskan Pemda bukan dalam posisi menerima atau tidak menerima, tetapi melihat kecukupan stok di NTB. Ya bukan kita tidak terima-tidak menerima ya, tetapi kita melihat juga kecukupan kan begitu. Kecukupan dan sebagainya tentu kita juga menggunakan data dan itu sudah tersampaikan begitu. Artinya kita ya termasuk juga gula sudah kita laporkan begitu kan. Ya jangan sampai juga nanti ketika terjadi hari-hari raya seperti besok puasa dan lebaran itu ya ada kekurangan. Sehingga menimbulkan harga tinggi ini yang kita antisipasi. Seperti diketahui pemerintah pusat akan mendatangkan beras impor sebesar 1 juta ton pada tahun ini. Di sisi lain petani sedang memasuki masa panen yang puncaknya diperkirakan pada April mendatang.